Perserikatan bangsa-bangsa memeringatkan ribuan warga Palestina yang terjebak di Gaza kemungkinan akan meninggal dalam beberapa hari mendatang. Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak diberi akses terhadap pasokan bantuan yang sangat dibutuhkan. BPPB mengungkapkan ada sekitar 4.200 orang yang terbunuh sejak invasi Israel Hamas pada 7 Oktober 2023. Lebih dari 2.800 kematian dan hampir 11.000 orang terluka dilaporkan terjadi di Gaza dan 1.400 kematian lainnya serta lebih dari 4.100 luka-luka di Israel. Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia WHO Richard Peppercorn mengatakan tantangan terbesar mereka adalah akses yang terbatas. Akses yang terbatas semakin memperburuk bencana kemanusiaan yang dialami warga Gaza. Peppercorn mengungkapkan petugas kesehatan di Gaza kewalahan dengan jumlah korban dan kematian yang tiba di rumah sakit karena kehabisan pasokan penting. Peppercorn mengatakan bahwa WHO sangat prihatin dengan permintaan Israel agar lebih dari 1,1 juta orang meninggalkan Gaza Utara menuju Gaza Selatan. Perintah evakuasi tetap berlaku di 23 rumah sakit di Gaza Utara dan akan berdampak pada lebih dari 2.000 wasien, staff dan para pengusi yang berlindung. Evakuasi paksa di rumah sakit menempatkan nyawa pasien dalam risiko yang fatal. Hal itu bisa termasuk dalam pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Sementara itu Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur, Ahmed Al-Madari, mengatakan keadaan darurat yang dihadapi Palestina sangat berisiko. Eskalasi konflik di perbatasan Israel dan Lebanon juga berpotensi mengganggu stabilitas negara tetangga. Hal ini juga mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Sejak militan Hamas menginvasi Israel pada 7 Oktober, ia mengatakan PBB dan WHO telah berulang kali, menyerukan di akhirnya permusuhan untuk melindungi warga sipil, pekerja kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Sementara itu, program Pangan Dunia menyebutkan stok komoditas pangan penting di Gaza saat ini hanya cukup untuk 2 minggu. Abara Teva, Pejabat Komunikasi Senior WFP untuk Timur Tengah dan Afrika Utara mengatakan di Cairo bahwa hanya 1 dari 5 pabrik di jalur Gaza yang beroperasi karena masalah keamanan dan tidak tersedianya bahan bakar serta listrik. Persediaan roti semakin menipis sehingga masyarakat harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan roti. Hanya ada 23 toko roti di Gaza yang masih beroperasi. Ada banyak konvoy dan truk berisi pasokan kemanusiaan yang kini mandek di kota Al-Aris, Mesir, yang hanya berjarak beberapa kilometer dari perbatasan Rafa dengan Gaza. Eteva mengatakan hal ini mengindikasikan bahwa pihak Mesir menyebutkan alasan keselamatan dan keamanan di perbatasan karena menudater kemanusiaan untuk menyeberang ke Gaza.